Yang juga menjadi sorotan lain di berita utama edisi kali ini adalah kawasan puncak dipadati oleh pendukung dan juga simpatisan FPI menyambut kedatangan Rizik Sihab. Rizik, saudara, mengisi ceramah di pesantren agrokultura Bogor, Jawa Barat. Pimpinan FPI, Rizik Sihab memiliki sejumlah agenda di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di antaranya adalah peletakan batu pertama untuk pembangunan di pondok pesantren agrokultural. Selain itu, saudara, Rizik juga diagendakan melaksanakan sholat berjamaah bersama para santri dan juga mengisi ceramah. Sebelumnya, saudara, akses menuju puncak sempat lumpuh saat kedatangan pimpinan FPI Rizik Sihab. Pendukung dan juga simpatisan Rizik berkumpul di Simpang Gadok untuk menyambut kedatangan Rizik. Ratusan personil kepolisian dilibatkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Polisi pun telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas. Saudara pimpinan pusat Muhammadiyah meminta aparat bersikap adil untuk menindak jika terjadi kerumunan, termasuk dalam acara yang dihadiri oleh Rizik Sihab, saudara. Muhammadiyah mengingatkan pandemi corona tidak akan selesai jika protokol kesehatan diabaikan. Rekat yang menyelenggarakan acara-acara yang tidak sesuai dengan protokol COVID-19, siapapun dia, termasuk misalnya itu melibatkan seorang ulama besar atau kegiatan keagamaan tertentu, dia harus diberikan peringatan dan diberikan teguran sebagaimana mestinya. Saya kira aturan ini harus tegakkan secara fair, secara adil kepada siapapun. Aparat tidak boleh surut dan tidak boleh hanya memperlakukan aturan ini kepada masyarakat kecil. Sementara itu, Saudara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, menyadari masih banyak warga yang kurang memperhatikan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan juga memakai masker. Ia pun mengklaim Pemprov selalu hadir di setiap acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk selalu mengingatkan pentingnya protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Memang masih ada masyarakat kita yang belum melaksanakan 3M. Untuk itulah kami selalu hadir di banyak kesempatan, tugas kami mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker. Jadi penting masyarakat harus hati-hati menggunakan masker kemanapun, kapanpun. Termasuk pada saat bicara seperti sekarang ini, saya selalu menggunakan masker. Jadi kami minta masyarakat, apalagi sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan maulid, dimanapun ada kegiatan maulid sampai hari ini masih dan terus, kami minta masyarakat dalam melaksanakan rangkaian kegiatan apapun, kegiatannya, bentuknya, kami minta menggunakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan.